Intro Selamat malam Bapak Ibu serta Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Masmur I hingga Masmur IV. Kita akan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Terbujilah namamu ya Bapak atas penyertaan Tuhan pada hari ini, sehingga kami boleh melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Dan sebelum kami melepaskan kelelahan ini Tuhan, kami ingin bersekutu kepada Tuhan. Dan biarlah kami makin lama makin dekat kepada Tuhan, seperti pohon yang ditanam di aliran air, sehingga pada saatnya nanti boleh menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Betty yang akan mengulas firmanmu pada hari ini Tuhan. Biarlah rohmu yang kudus menyertai untuk pelayanan Ibu Betty dan biarlah Tuhan selalu menyertainya di dalam kehidupannya. Di dalam Yesus Kristus kami boleh naikkan doa ini. Amin. Tema hari ini adalah pikirkan tentang Tuhan yang terambil dari Masmur I hingga Masmur IV. Demikianlah firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan, dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka, dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan marahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Minta lah kepadaku. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, Hai Raja-Raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, Hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mas Murdaud, ketika ia lari dari Absalom anaknya, Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkatmu atas umatmu. Untuk pemimpin bituan, dengan permainan kecapi, Mas Murdaud, Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihilah aku, dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai. Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia, dan mencari kebohongan. Ketahuilah, bahwa Tuhan telah memilih bagimu seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka. Ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur, dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau lah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pikirkan tentang Tuhan. Misalkan kita sedang menghadapi ujian, dan 10 ilmuwan dengan jaket putih, memasang helm besar penuh dengan arus listrik pada kepala kita, agar dapat memonitor setiap hal, yang kita pikirkan selama satu hari. Tentu saja akan menjadi hal yang tidak nyaman, dan mungkin akan mengacak rambut kita. Namun apakah yang akan ditemukan oleh para ilmuwan, mengenai apa yang terjadi dalam kepala kita? Apakah hari kita kira-kira seperti ini? Kita cemas mengenai ujian yang akan kita hadapi, perut kita mulas, dan kita keringat dingin saat menerima kertas ujian, kita berkonsentrasi, mengerjakan soal ujian, kita menyadari kaki kita terasa gatal, tetapi malu untuk menggaruknya. Otak kita bekerja keras, dan kita berpikir apa yang akan kita lakukan nanti malam. Apakah akan ke mal di akhir pekan? Bagaimana kita bisa mencukupkan uang saku kita? Untuk membeli barang-barang kebutuhan kita? Acara apa yang ada di televisi ketika kita pulang? Dan mengapa pengawas kita sedang melihat kita dengan pandangan yang aneh saat ini? Kemudian kita ingat tentang ujian dan perut kita mulas lagi. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita semua pernah punya hari di mana yang dapat kita pikirkan hanyalah masalah kita. Memimpikan kesenangan setelah itu dan terganggu dengan kaki yang terasa gatal. Beberapa orang melewati seluruh hidupnya tanpa berpikir tentang sesuatu yang lebih dalam. Masmur, pasal yang pertama, ayat yang kedua, menggambarkan tentang orang yang pikirannya bekerja dengan cara yang lain. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah otak kita penuh dengan kecemasan, rencana dan pikiran yang sia-sia sehingga kita hampir tidak dapat memikirkan Tuhan dan ajarannya dalam Alkitab. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar setiap waktu, setiap saat kita selalu memikirkan Tuhan dan juga firmannya sehingga kita dapat tenang di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita dan kita masuk di dalam rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi tolonglah kami untuk setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kami selalu memikirkan Tuhan dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari sehingga hidup yang kami jalani ini penuh dengan ketenangan, dengan sukacita dan juga kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang Tuhan kandaki dengan penuh hikmat dan juga pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Dan sebentar kami akan menutup hari kami dan beristirahat kiranya Tuhan juga mengampuni segala kesalahan kami dan memimpin selalu kehidupan kami untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.